Hasil ranking akhir Princess Cup tahun 2024 telah diketahui bersamaan dengan rampungnya laga final yang berlangsung. Kamis 14 Juni tahun 2024 malam, Timnas Folly Putri U18 Indonesia finish di posisi runner-up Princess Cup tahun 2024 usai kalah dari Thailand selaku tuan rumah, bertanding di Nakon Patron. Timnas Folly Putri U18 Indonesia takluk dari Thailand dengan skor akhir 1-3, 19-25, 17-25, 26-24, 17-25. Sebelumnya, PBVSA menargetkan Timnas Folly Putri U18 Indonesia lolos final Princess Cup tahun 2024, gelar juara bukan fokus utamanya. Target tersebut pernah disampaikan Imam Sujarwo selaku Ketua Umum PBVSA saat pelepasan tim di padepokan Folly Jenderal Kunarto, Sentum, Bogor, Pekan lalu. Manager Timnas Folly Putri U18 Indonesia, Arnita Pongke, lantas mengaku puas dengan penampilan Junaida Santi dan kawan-kawan. Prestasi yang diraih Timnas Folly Putri U18 Indonesia di Princess Cup tahun 2024 setidaknya menjadi obat penawar Luka PBVSA. Bagaimana tidak? Sebelumnya, Timnas Folly Indonesia baik putra dan putri menuai hasil buruk di AVC Challenge Cup tahun 2024. Timnas Folly Putra Indonesia menjadi dua tim terbawa AVC Challenge Cup tahun 2024 alias Venice di urutan 11. Sedangkan Timnas Folly Putri Indonesia mengakhiri perjuangannya di AVC Challenge Cup tahun 2024 dengan menempati posisi 7. Dan akhirnya, PBVSI berhasil menuai hasil yang cukup memuaskan di Princess Cup tahun 2024. Meski hanya turnamen kelompok umur, setidaknya hasil yang diraih di Princess Cup tahun 2024 mampu menjadi bahan evaluasi PBVSI dalam menatap ajang bergensi selanjutnya. Pada turnamen tersebut, Junaida Santi berhasil mendapatkan penghargaan Best Outside Heater. Sedangkan Tasma Aprilien berhasil mendapatkan penghargaan Best Setter. Berikut ini momen pengalungan medali kepada seluruh tim Indonesia dan juga pemberian tropi. Sedangkan Tasma Aprilien berhasil mendapatkan penghargaan Best Setter. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!